Intro Hai guys, Balemovie disini Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Attack on Titan Part yang ketiga Buat kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, jangan lupa untuk menonton part yang sebelumnya dulu ya Supaya kalian bisa memahami alur ceritanya Berdasarkan versi live action sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa cerita yang disuguhkan memang sangat berbeda dengan versi animenya Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan diperlihatkan keadaan 10 bulan yang lalu Dimana ada seorang pemimpin bernama Izuru Sama yang dikirim ke Biro Keamanan Umum Komando untuk melakukan pemeriksaan Terlihat bahwa setiap prajurit melakukan yang terbaik untuk berlatih agar bisa melawan Titan Saat kedatangannya, Izuru Sama akan menilai dan memilih beberapa penemuan yang dilakukan oleh para peneliti yang berupa senjata atau strategi untuk mengalahkan Titan Di antara para peneliti tersebut, terdapat satu peneliti yang menyita perhatian kita Ia adalah gadis bernama Hanggesan Ia merupakan seorang peneliti yang menolak usulan dari peneliti lain Karena merasa tertarik kepadanya, Izuru Sama pun memutuskan untuk mengikuti Hanggesan kemanapun ia pergi Izuru Sama pun sampai di markas tempat penelitian Hanggesan dilakukan Betapa terkejutnya ia saat Hanggesan tiba-tiba memergokinya dan mengancam akan membunuhnya Izuru Sama pun mencoba untuk membujuk Hanggesan agar ia bisa dimaafkan Karena hal itu, Hanggesan pun akhirnya memaafkan Izuru Sama dan memperlihatkan subjek penelitian rahasia yang selama ini ia lakukan Subjek itu tak lain dan tak bukan adalah seorang Titan Titan yang kelaparan tersebut terikat di dalam markas penelitian rahasia milik Hanggesan Ia memang sudah lama menyandrat Titan tersebut untuk mengetahui kelemahan dari Titan Tak terhitung sudah berapa kali nyawanya sendiri menjadi taruhan dalam penelitian itu Meskipun begitu, ia tetap bersemangat menggali informasi yang lebih dari Titan tersebut Izuru Sama yang melihat hal itu sangat tidak mengerti mengapa musuh terbesar mereka bisa tinggal dan hidup di dalam markas tanpa dibunuh Ia pun merasa bahwa hal itu sangatlah berbahaya Hanggesan lalu memaparkan bahwa berdasarkan penelitiannya kelemahan Titan terletak di belakang leher mereka Jadi ia masih terus mengupayakan alat yang bisa digunakan untuk terbang dan menyerang belakang leher Titan Saat dalam perbincangan, seorang atasan datang di tempat itu dan memberitahu mereka bahwa Titan sedang menyerang di luar sana Ia pun meminta semuanya untuk bergegas dan menyelamatkan diri Hanggesan lalu bergegas masuk dan berniat untuk menyelamatkan subjek penelitiannya Atasan itu tentu menganggapnya sudah gila karena hal itu tidak mungkin untuk dilakukan Namun Hanggesan tetap bersikeras Sampai akhirnya sang Titan pun mengamuk dan menggenggam tubuh Hanggesan Namun dengan ajaibnya Titan tersebut tak menyakiti atau memakan Hanggesan Ia malah menjadi lebih tenang saat melihat Hanggesan Karena merasa panik, Izuru sama lantas menumbangkan Titan tersebut dengan satu serangan di belakang leher Titan dan membuatnya langsung tewas seketika Hanggesan yang melihat hal itu masih terkejut dan merasa sangat sedih Titan yang selama ini ia jaga mati hanya dalam sekejap saja Sejak saat itu Hanggesan mengurung dirinya sendiri sembari terus mengerjakan alat penelitiannya Setelah sekian lama, Hanggesan akhirnya dengan bangga memperkenalkan alat yang dinamakan 3D Manoeuvre Alat tersebut adalah alat peluncur yang bisa digunakan oleh manusia untuk meluncur ke arah yang telah ditargetkan Hanggesan di sini berharap dengan alat tersebut para prajurit dapat mengalahkan Titan dengan mudah Namun tentu saja menggunakan alat berbahaya ini membutuhkan latihan serius agar bisa beradaptasi dan digunakan Pada awalnya, alat tersebut sama sekali tak mendapatkan izin untuk digunakan Mengingat alat tersebut sangat berbahaya jika digunakan dengan sembarangan Namun Izuru sama mencoba untuk membantu Hanggesan sampai pada akhirnya alatnya tersebut diizinkan untuk digunakan Film lalu beralih dan memperlihatkan kehidupan seorang gadis yang hidup bersama Bibi, Paman, dan anjing peliharaannya yang bernama Shiro Gadis tersebut bernama Sasha Hidup yang serba kesusahan membuatnya harus bertahan hidup dengan cara berburu Ia dikenal sebagai gadis pemburu yang sangat ahli dalam memanah Keahliannya itu ia gunakan untuk memanah beberapa hewan di hutan untuk dijadikan makanan Setelah kembali dari hutan, ia melihat keadaan kota yang tengah hancur akibat serangan dari Titan Hal itu membuat Sasha bergegas untuk pergi menyelamatkan Bibi dan pamannya yang berada di rumah Karena kepanikan yang melandanya, Sasha pun tak menyadari bahwa ia telah kehilangan Shiro Shiro berlari ke arah yang berbeda saat Sasha pergi untuk menyelamatkan Paman dan bibinya Sasha pun panik dan mencoba mencari Shiro Namun ia dilarang melakukan hal itu karena itu sangat berbahaya Karena hal itulah, Sasha akhirnya bergabung di markas perlindungan dan berlatih sebagai prajurit Ia dan yang lainnya dilatih dengan sangat keras untuk menjadi pertahanan melawan Titan nanti Pagi itu, Sasha merasa ada yang aneh dari pegawai baru yang ada di dapur markas Namun kapten tak mempercayai hal itu dan memintanya untuk fokus berlatih saja Pada malam harinya, Sasha yang kelaparan melihat jatah makanan yang sangat sedikit Ia pun akhirnya mengetahui bahwa pegawai baru di dapur pasti telah mencuri bahan makanan selama ini Setelah hal itu, ia pun mempersiapkan dirinya dengan panah andalannya untuk menghentikan pencurian tersebut Dan benar saja, ia menemukan pegawai baru bersama teman-temannya yang sudah bersiap membawa bahan makanan hasil curiannya Dengan anak panah miliknya, ia pun berhasil menangkap pegawai baru tersebut Namun dengan tiba-tiba, ia pun mencium aroma yang sangat familiar dari tubuh lelaki tersebut Ia mencium aroma tubuh Shiro pada baju lelaki tersebut Hal itu pun membuatnya melepaskan pencuri tersebut Namun mengingatkannya untuk tidak mencuri lagi setelah kejadian itu Tak diduga, kejadian itu pun disaksikan oleh Hanggesan Dan keesokan harinya, ia pun memberikan alat pemanah kepada Sasha Pada kem pelatihan tersebut, terdapat dua prajurit yang selalu bersemangat selama pelatihan itu Mereka adalah Lil dan Fukushi Saat yang lainnya sudah kelelahan, mereka masih terus berlatih apapun yang terjadi Tak jarang salah satu di antara mereka akan berakhir dengan babak belur Pada saat yang sama, datanglah dua orang bersama anak buahnya yang tiba-tiba memberontak dan marah-marah Mereka memperintahkan semua orang untuk tidak berhenti berlatih apapun yang terjadi Di saat para prajurit memakan makanan yang seadanya, mereka malah memakan jamuan lengkap berisi makanan-makanan terenak Film lalu memperlihatkan Lil dan Hyana yang sedang membicarakan kekhawatiran Lil karena dirinya yang terlalu ambisius dalam pelatihan Pada saat tengah malam, Lil dan Fukushi yang terbangun akhirnya bertemu dengan tidak sengaja Fukushi ternyata telah menyimpan perasaan untuk Lil Ia pun berkata jika ia mampu mengalahkan Lil, maka Lil harus mau menjadi pacarnya Mereka akhirnya terlibat pertarungan di mana keduanya saling memperlihatkan kemampuan bertarung mereka dan tak ada yang mau mengalah Pada akhirnya, Lil pun mampu dikalahkan dan mereka pun akhirnya menjadi pasangan Tak butuh waktu lama, mereka pun mengumumkan bahwa mereka akan segera menikah Hyana yang mendengar hal itu tentu memperingatkan kepada mereka bahwa menikah bukanlah perkara yang mudah Namun kedua orang yang saling mencintai ini tak memperdulikan apapun dan tetap ingin menikah Sampai suatu hari, Lil menemukan Fukushi yang sedang dirawat oleh kedua wanita cantik dan tersenyum bersama Lil yang sangat marah akhirnya mengumumkan bahwa siapapun yang bisa menciumnya berhak untuk menikah dengannya Lil yang dikenal sebagai idola para lelaki pun langsung diserbu oleh mereka Fukushi yang merasa panik akhirnya berusaha untuk menyelamatkan kekasihnya agar tak didapatkan oleh lelaki lain Namun disini, kedua wanita perawat itu terus menahan Fukushi dan tidak membiarkannya untuk kabur Di sisi lainnya, Lil masih berusaha menghajar siapapun yang mendekat kepadanya Begitupun dengan Fukushi yang berusaha untuk kabur dari kedua wanita tersebut Lil lalu melihat alat yang dibuat oleh Hanggesan dan menggunakan alat tersebut untuk kabur sejauh mungkin dari para lelaki yang mengejarnya Begitupun dengan para lelaki termasuk Fukushi yang juga menggunakan alat tersebut untuk mengejar Lil Satu persatu dari mereka pun akhirnya mampu dikalahkan oleh Lil Melihat para prajurit yang menggunakan alatnya, Hanggesan merasa bahwa alatnya tersebut telah berhasil dan nantinya bisa digunakan untuk melawan Titan Fukushi masih terus berusaha menyelamatkan kekasihnya dan mendapatkan kekasihnya itu kembali Sampai mereka pun dihentikan oleh kedua ketua yang serakah itu Fukushi dan Lil dilawan dan dihajar habis-habisan Mereka pun akhirnya terluka dan hampir menyerah Namun dengan kekuatan cinta diantara mereka, Lil dan Fukushi pun akhirnya berhasil mengalahkan kedua ketua tersebut Film diakhiri dengan persatuan cinta antara Lil dan Fukushi yang akhirnya menjadi pasangan kekasih yang saling mencintai Dan film pun selesai Semoga kalian bisa memahami alur ceritanya Dan jangan lupa untuk komen film yang ingin kalian jadikan alur cerita selanjutnya ya Sampai jumpa di alur cerita berikutnya Bye Bye